Intro Siapa yang bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa? Baik, saya jawab Saya jawab Rasulullah bersabda Yang akan berbayat dengan Imam Al-Mahdi nanti Adalah pasukan bendera hitam dari timur Kata Rasulullah Ini yang pertama Pasukan bendera hitam dari timur Nah Kalimat pasukan itu berarti para ahli tempur tempat tidak? Betul tidak? Sekarang ada isu Terlalu percaya diri Menisbatkan pasukan bendera hitam itu adalah dari Indonesia Terlalu percaya diri Coba tu lihat Di Indonesia Bendera hitam dibakar Maka bermunculan bendera hitam Dari Sabang sampai Merauke Dengan tulisan La ilaha illallah Ini isu dimunculkan oleh sebahagian da'i Ya Sebahagian Tokoh-tokoh publik Tapi dengan segala hormat saya katakan Bukan dari Indonesia Sebab apa? Pasukan yang akan berbayat dengan Imam Mahdi Kata Rasulullah Adalah pasukan elit yang tak terkalahkan dalam sepanjang sejarah mereka Kalau di Indonesia Kau muslimin jadi pecundang tidak? Pernah perang gak kau muslimin? Dalam artian perang, 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 perang Dan tidak pernah terkalahkan disini Ada tidak? Tidak Maaf ya Sekali lagi saya katakan bukan Indonesia Buka sejarah Bangsa yang ceritakan Nabi dengan ciri-ciri khas fisik Mereka tinggi-tinggi Kurus-kurus Perut mereka tipis-tipis Dengan pakaian begini Sorbannya begini Karakter akhlak mereka begini Dan kuatnya mereka memegang sunnah Luar biasa Mereka memiliki cara tempur Yang belum pernah ada manusia sebelumnya Memiliki cara tempur seperti mereka Dan mereka tidak pernah bisa dikalahkan Dan mereka selalu mengalahkan Kata Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallahu alaihi Siapa mereka? Khurasan Timur dari posisi Rasulullah ketika itu adalah Khurasan Khurasan itu adalah Irak Iran Pakistan Afghanistan India Dan negeri Tantan lainnya adalah Khurasan Sekarang Pasukan yang tak terkalahkan dari Khurasan Yang dimusuhi oleh timur dan barat musuh-musuh Islam Itu berada di Afghanistan Namanya Taliban Sebelum Amerika menjadi negara super power tunggal Sebelumnya bumi ini dikuasai oleh dua negara super power Sebelah timur Dikuasai oleh Uni Soviet Betul Sebelah barat oleh Amerika Serikat Uni Soviet Masuk dalam perangkap yang teramat sangat Tidak mereka inginkan Dan dia adalah mimpi buruk dalam kenyataan mereka Yaitu perang melawan Taliban di Afghanistan Akhirnya terkuras semua energinya Terkuras semua potensinya Dan Uni Soviet tumbang Mati Kemudian pecah menjadi negara-negara kecil Yang terbesar cuma Rusia Tinggallah Amerika serikat selaku negara super power satu-satunya Amerika melakukan kesalahan yang sama dengan melawan Soviet Mencoba melawan Taliban Maka semua potensi energi Semua potensi finansial Semua potensi ekonomi politik semuanya dikerahkan Habis tersedat melawan patok Taliban Taliban tidak pernah tumbang Taliban semakin kuat dan semakin kokoh Walaupun sang panglima tertinggi Al-Qaeda Yang bergabung dengan Taliban Sheikh Usama bin Laden Syahid Dengan izin Allah Dengan Allah yang maha tahu Ya Tetap saja Taliban tidak bergemeng Taliban tidak pernah bergoyang Justru sekarang Amerika Serikat Sudah seperti macan ompong Atau orang tua Yang sudah sakaratul maun Nah lu mengemis-gemislah Amerika Sekarang memohon Taliban Agar mau duduk diajak berunding bersama Karena mereka lihat Kekuatan yang paling real di seluruh Timur Tengah adalah To Taliban Perlu bapak ibu ketahui semua Taliban mendirikan Emirat Islamiyah Taliban Emirat Islamiyah sebelumnya sudah muncul Maaf Emirat Islamiyah Kaukasus Emirat di Shishan Emirat Islamiyah Mali Di Mali Emirat Islamiyah Yaman Emirat-Imirat Islamiyah bermunculan Semua Emirat berhasil dilindas habis oleh PBB Dan Amerika Semua Emirat Kecuali satu Emirat yang tidak berhasil dibungkam Yaitu Emirat Islamiyah To Taliban Justru makin lama makin kuat Dan makin berjaya Nah saudara-saudaraku Ciri-ciri fisik Orang-orang yang semua Rasulullah itu lengkap ada pada Bangsa Afghanistan Yang bergabung dalam pasukan tempur Tak terkalahkan Taliban ini Sekarang Taliban Punya bergaining kelas dunia Dan Taliban berkata Kepada Amerika Jika kalian inginkan kami berunding dengan kalian Jangan ikutkan pemerintahan Afghanistan ini Boneka kalian Kalian langsung dengan kami Begitu Pak Tidak bisa macam-macam Amerika Menghadapi Taliban tidak bisa macam-macam Sekarang Taliban Mempersiapkan pasukan bendera hitam Untuk diluncurkan Shisham Memmerdekakan Masjidil Afsa Takbir Kalau Taliban yang punya urusan Dengan izin Allah Dengan izin Allah Cuma mereka Yang punya daya tempur Yang tidak pernah Terkalahkan Cuma mereka Yang punya pengalaman perang Yang belum pernah ada Generasi manusia sebelumnya Yang memiliki Seperti Taliban Terima kasih